Ini kita lihat ya, harlah ke-73 NU yang diadakan di GBK pagi hari ini. Ya, dimana sejak dini hari, ribuan jemaat muslimat Nahdata Ulama memenuhi Stadion Glorabung Karno, Jakarta. Ya, bisa untuk memperingati hari lahir ke-73 NU gelar doa bersama yang juga dihadiri oleh Presiden Joko Widodo dan sejumlah pejabat negara. Yang cukup menarik, salah satu acara harlah ke-73 ini NU mendeklarasikan diri untuk perang melawan hoax. Kalau memang tema yang diangkat adalah untuk melawan hoax berarti sekarang betul-betul hoax ini sudah parah. Ibaratnya sudah menjadi sesuatu hal yang ya kalau bisa dikatakan parah ya kalau ini sakit itu berarti sudah sakit keras sekali. Bisa dikatakan juga ancaman begitu ya untuk kualitas demokrasi kita karena kita lihat juga di sosial media kan itu mempengaruhi mengaruhi banyak orang yang tidak teliterasi dengan baik begitu ya untuk membedakan apa yang benar apa yang tidak. Benar, itu dia makanya waktu untuk meng cross check kembali berita ini benar atau tidak itu kan memang harus lebih teliti lagi ya. Makanya kita yang paling tidak sharing atau paling tidak think before share ya, perhatikan, jaga jempolmu. Jaga jempolmu, jempolmu, harimaumu kalau sekarang ya. Nah ini dengan adanya harlah ini juga artinya bahwa upaya untuk meliterasi kaum ibu-ibu muslimat dalam hal ini juga menjadi penting karena lewat mungkin lewat perempuan-perempuan di rumah inilah kemudian hoax itu bisa dicegah. Nah kadang juga ini bukan hanya berita-berita politik saja yang dimainkan dalam berita-berita dusta ini tetapi kadang juga ada sebuah informasi-informasi yang menyinggul agama, informasi mungkin terkait dengan pendidikan juga yang kadang juga... Bahkan kesehatan kadang-kadang. Betul, makan ini bisa sembuh, atau enggak ya, itu marah pembahayakan. Nah itu dia berarti memang harus cross check kembali terkait dengan informasi yang didapat.